Pemirsa mencegah tindak pidana korupsi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Wakil Menparekraf Angela Tanusudibyo beraudensi dengan pimpinan KPK. Dalam pertemuan tersebut dibahas pula kerjasama pengelolaan anggaran terkait perangkatan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Langkah pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. KPK pun dilibatkan terutama dalam pengawasan dan monitoring penggunaan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di sektor pariwisata di tahun 2021. Untuk itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama Wakil Menteri Angela Tanusudibyo menemui KPK untuk beraudensi. Dan kuningan kami menyampaikan keinginan untuk meningkatkan program pendampingan oleh KPK kepada Kementerian Pariwisata untuk tahun 2021. Kami akan fokus agar program-program kita tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Sejauh itu memang dimaksudkan seperti itu. Dengan etikat semacam itu Pak Menteri di UAMEN laksanakan. Berkreasilah, berinovasilah dengan program kerja yang baik itu. Insya Allah Bapak Ibu semua terfaksin oleh pasal 27 ayat 1 ini. Dalam pertemuan ini juga dibahas sistem penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN, pengendalian gratifikasi dan peningkatan wawasan anti-korupsi di lingkungan Kemenparekraf. Tim Liputan Ainews melaporkan.